Hai mari kita lanjutkan materi berikutnya yaitu seven segmen display yang dimasuk dengan seven segmen display disini ada terdapat tujuh segmen yaitu segmen a b c d e f g untuk hanya sendiri disini adalah dot atau titik jadi tidak termasuk dari segmen yang ada di sini selanjutnya secara fisik untuk seven segmen seperti ini bentuknya di dalamnya adalah led nah led membentuk angka 8 Hai ke untuk seven segmen sendiri bisa untuk menampilkan angka nol angka satu angka dua angka tiga dan seterusnya sampai angka sembilan nah pada prinsipnya untuk seven segmen memang dipakai untuk menampilkan angka bukan untuk huruf berikutnya untuk menampilkan angka sendiri disini sudah kita buat tabelnya ada angka nol sampai dengan angka sembilan jadi untuk menampilkan angka nol H dan G ini kita beri logika Hai sisanya A sampai dengan F itu kita beri logika nol jadi untuk mengaktifkan seven segmen disini itu kita beri logika nol sekali lagi untuk mengaktifkan masing-masing segmen disini itu kita beri logika nol berikutnya contoh misal untuk angka satu berarti yang aktif hanya B dan C berarti B dan C itu berkita beri logika nol yang lainnya satu semuanya Oke selanjutnya nah disini nanti pada rangkaian Arduino itu terdapat transistor nah fungsi dari transistor itu hanya sebagai saklar ketika input disini atau basisnya itu kita kasih satu maka sebagai saklar terbuka tetapi ketika inputnya itu kita kasih logika nol maka kita kasih logika nol maka sebagai saklar tertutup nah seperti ini ketika dikasih nol maka LED menyala tetapi apabila kita beri logika 1 maka LED padam Hai ke itu fungsi dari transistor Hai selanjutnya nah disini apabila pada basis ini kita kasih nol kemudian disini ada 5 volt tegangan maka tegangan mengalir seperti yang tadi saklar tertutup sehingga ketika kita kasih nol semua pada segmen ini maka semua segmen akan menyala nah tetapi apabila pada basis ini kita kasih satu maka semua segmen mati meskipun meskipun disini ada logika nolnya tetapi karena tidak ada tegangan maka semua LED mati atau padam berikutnya nah apabila ingin menghidupkan angka nol nah apabila ingin menghidupkan angka nol maka pada segmen A B C D E F kita beri logika nol yang G dan H itu dikasih satu sehingga tampil angka nol untuk angka satu juga sama B dan C dihidupkan kasih logika nol selanjutnya untuk angka delapan seperti itu oke berikutnya nah disini untuk rangkaian keempat 7 segmen itu dibuat secara multiplexer artinya yaitu segmen A pada masing-masing digit dari digit 1 2 3 ke 4 itu jadi satu semua jadi ketika pada data segmen A ini kita kasih 0 maka digit 1 2 3 4 itu ada nolnya semua artinya ketika kita kasih 0 A B C D F G H maka semua digit ini akan bernilai 0 oke kita lihat seperti ini ya apabila data itu kita kasih angka 2 kemudian kita aktifkan pada masing-masing transistor atau saklar tadi sehingga tampil angka 2 sehingga tampil angka 2 semuanya misalkan kita rubah ini kita kasih satu tegangan tidak ada saklar terbuka sehingga disini mati ini juga mati jadi 7 segmen yang nyala hanya di digit 2 dan digit ke 4 berikutnya misal kita kasih disini angka 0 kemudian yang kita aktifkan hanya di digit terakhir maka yang menyala hanya digit terakhir aja berikutnya program kelima yaitu menampilkan angka 3 pada digit 1 silahkan anda ketik dulu saja programnya kemudian nanti kita bahas tapi sebelumnya kita hubungkan dulu koneksinya antara 7 segmen dengan bot arduino yang pertama disini pin arduino untuk kontrol digit 1 2 3 4 itu kita hubungkan di pin 10 sampai dengan pin 13 seperti ini ya disini selanjutnya untuk pin arduino dari pin 2 sampai dengan pin 7 itu nanti untuk mengontrol segmen dari segmen A sampai dengan segmen H kita bahas program kelima yaitu menampilkan angka 0 pada digit 1 yang pertama disini masih kita gunakan pin 2 sampai dengan pin 13 sebagai digital output karena segmen segmen adalah termasuk digital output berikutnya kita aktifkan digit jadi disini ada 4 digit kita aktifkan hanya di digit 1 saja yang aktif disini karena kita kita beri logika 0 kita beri logika 0 yang lainnya kita beri logika 1 sehingga digit 2 3 dan 4 itu tidak aktif selanjutnya disini kita tampilkan angka 3 yang pertama digital rate 2 nah ini untuk aktifkan segmen A kemudian segmen B segmen C D E F G dan H dikasih 1 jadi yang diberi nilai 1 semua segmennya itu mati tetapi yang diberi 0 segmennya menyala sehingga tampil angka 3 berikutnya program ke 6 menampilkan angka 2 pada digit 2 pada prinsipnya sama hanya saja letaknya dan datanya berbeda oke kita lihat pertama disini digit 2 kita aktifkan disini digit 2 diaktifkan berikutnya angka 2 ditampilkan sehingga tampil angka 2 silahkan kalau mau dicoba untuk menampilkan angka yang lain pada digit yang lain berikutnya untuk menampilkan menampilkan angka 0123 nah program ketujuh silahkan anda ketik dulu programnya kemudian di upload baik kita bahas program ketujuh menampilkan angka 012 dan 3 pada keempat digit 7 segmen yang pertama disini masih sama sebagai output pin 2 sampai dengan pin 13 selanjutnya kita aktifkan dulu pada digit 1 beri logika 0 sehingga yang aktif hanya di digit 1 saja ketika ini digit 1 kita kasih data untuk menampilkan angka seperti ini contohnya angka 0 maka yang tampil hanya di digit pertama saja selanjutnya disini ada delay yaitu 5 artinya ini adalah penundaan selama 5 mili detik nah jadi angka 0 itu tampil selama 5 mili detik selanjutnya digit kedua diaktifkan disini kemudian angka 1 ditampilkan berapa lama waktunya sama yaitu 5 mili detik jadi waktu dari 0 ke 1 itu cedanya adalah 5 mili detik begitu pula untuk yang angka 2 kita aktifkan pada digit ketiganya tadi kemudian tampil angka 2 nah waktunya juga sama yaitu delaynya 5 mili detik untuk yang ketiga juga sama kita aktifkan disini nah artinya tampilan angka 0123 itu bergantian hanya saja sehingga delaynya waktu jeda untuk menampilkan masing-masing segmen itu dibuat cepat sehingga seolah-olah tampil angka 0123 secara bersamaan oke jika masih penasaran bisa dicoba diganti delaynya misalkan dengan 100 atau nilai yang lebih tinggi nanti akan terlihat disitu nyalanya pergantian untuk hasilnya sebagai berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati